Intro Kabar gembira setelah ramai desa sesus tentang kelanjutan pembelian kapal frigate kelas berat dari Denmark Akhirnya kepastian pembelian kapal frigate ini menemui titik terang Dilansir dari halaman jens.com pada tanggal 12 Juni kemarin disebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah menandatangani preamble kontrak atau kontrak pembukaan Yang membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan frigate canggih kelas berat pertamanya dari Denmark Kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 30 April lalu dihadapan perwakilan dari Kementerian Pertahanan Pembuat kapal BUMN PT PAL dan PT Sinar Kokoh Persada sebagai agen Indonesia untuk perusahaan Denmark Odens Maritim Teknologi OMT Di antara perjanjian yang tercakup dalam kontrak pembukaan termasuk pengaturan pembagian kerja yang akan diambil setelah kontrak aktual untuk kapal pertama terwujud Kabar baiknya untuk skema transfer of technology yang kini menjadi syarat pembelian alutsista TNI Dilansir dari situs navalnews.com Untuk frigate hiperkelas ini akan dirakit sepenuhnya di PT PAL Surabaya dengan pengawasan langsung dari pihak Denmark Pernyataan ini sudah dikemukakan sebelumnya oleh Wamenhan Wahyu Sakti Tronggono Seperti yang dilansir pada situs detik.com Bahwa galangan kapal PT PAL Indonesia telah ditunjuk sebagai lead integrator untuk membuat dua unit hiperkelas yang akan dikerjakan sepenuhnya di PT PAL Indonesia Berita ini langsung menjadi topik hangat para pencinta militer dan pemerhati militer di media sosial Salah satu topik yang paling rame diperdebatkan tentang apakah nantinya frigate hiperkelas ini akan memiliki kualitas sama dengan yang telah dipergunakan oleh Angkatan Laut Tenmark Seperti armamen persenjataan dan sensor Karena sebelumnya seperti yang dilansir dalam situs defense tadi bahwa Indonesia telah sepakat untuk menggunakan radar dari Therma Handsoft Sepaket dengan Combat Management System GMS Sea Flag buatan Denmark Artinya radar yang akan digunakan untuk kapal hiperwitpel Indonesia tidak akan menggunakan jenis radar SMAT-L Selain itu rame juga diperbincangkan bahwa untuk sistem persenjataan akan disesuaikan Artinya ada kemungkinan mengalami penurunan atau downgrade disesuaikan dengan budget yang tersedia Bisa jadi armamen persenjataan bisa sama dengan yang dipasang di PKR Indonesia Seperti rudal pertahanan udara kemungkinan akan diganti dengan VL, Mika atau Aster Dan rudal anti kapal Harpun akan diganti dengan Eksoset yang sudah digunakan pada kapal perang Indonesia sebelumnya Tentunya ini masih sekedar kabar angin atau opini dari para pemerhati atau pencinta militer di media sosial Karena kebiasaan negara kita biasanya membeli kafalnya dulu Baru setelah itu diisi dengan persenjataannya Karena untuk sistem persenjataan sampai saat ini belum ada informasi yang bisa dibilang palit Yang menyebutkan seperti apa armamen persenjataannya yang akan dipasang di Brigade Iperkelas Indonesia Kita percayakan semuanya pada ahlinya di Kementerian Pertahanan Dan tentunya TNI AL itu sendiri yang pastinya sudah mempunyai rencana terbaik Untuk mengisi sistem persenjataan yang sesuai dengan Brigade Iperkelas untuk Indonesia Semoga saja Indonesia bisa membeli Brigade Iperkelas sesuai dengan spesifikasi utama Seperti yang telah dipakai oleh Angkatan Laut Denmark Dimana Brigade Iperkelas dipersenjatai dengan sistem persenjataan yang sangat sanggih Seperti Kanon reaksi cepat otomlara 76mm super rapid 32 sel peluncur rudal vertikal VLS MK-41 untuk rudal permukaan ke udara SM-23A 24 sel PLS MK-56 untuk rudal permukaan ke udara RIM-162 ISSM Rudal antikapal Harpoon Senjata pertahanan udara Close-in Weapon System Orlikon Millennium 35mm Dan peluncur torpedo MU-90 Lightweight Torpedo Kemampuan Iper akan semakin gahar Apabila di atas deck Brigade Iperkelas bertengge juga helikopter serang yang memiliki kemampuan antikapal selam Dan juga dapat digunakan untuk menghadapi kapal permukaan atau biasa disebut anti-surface warfare Ya, helikopter dengan kemampuan antikapal selam dan antikapal permukaan Telah menjadi target akuisisi push-panner ball untuk menambah daya gempur di lautan Diberitakan dalam program Minimum Essential Force TNI AL membutuhkan setidaknya 8 unit helikopter serang Yang memiliki kemampuan perang antikapal selam dan antikapal permukaan Ada 2 jenis helikopter yang pantas untuk diajukan Yang pertama adalah AS-565 MBE Panther Heli ini bukan nama baru buat TNI AL Karena telah dioperasikan oleh push-panner ball sebanyak 11 unit Untuk menjalani misi antikapal selam Panther menggunakan L-3 Heloras Helikopter long-rank active sonar Dan torpedo A-244 buatan Atlas Sedangkan untuk misi serang menggunakan rudal AS-15 TT buatan MBDA Heli yang kedua adalah SH-60 Seahawk Heli ini mampu melaksanakan misi antikapal selam Dapat membawa torpedo MK-46, MK-50, dan MK-54 Sedangkan untuk misi serang antikapal permukaan Dapat menggunakan rudal AGM-119 Penguin Dengan persenjataan seperti yang disebutkan di atas Dijamin Brigade Hyperclass akan mampu meladeni berbagai macam ancaman Baik dari udara, dari kapal permukaan, dan dari bawah air Jika TNI Angkatan Laut telah mengoperasikan Brigade Hyperclass ini Akan memiliki efek deteran yang sangat tinggi Khususnya di kawasan ASEAN Bagaimana menurut sahabat? Silahkan tuliskan pendapat dan komentar sahabat di kolom komentar video ini Jangan lupa like dan subscribe terus channel sahabat 62 Untuk mendapatkan informasi terupdate dari channel ini Sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya Hanya di channel youtube sahabat 62